Kampung Sektan Jilid 19. Ia mendongakan kepala dan bersiul nyaring, seolah-olah hendak mengeluarkan semua kekesalan, kedongkolan dalam hatinya. Ia membiarkan dirinya berubah menjadi penuntut balas berhati dingin, atau bangkai hidup yang tidak berjiwa untuk melaksanakan cita-citanya. Gerak tipu kedua dari ilmu silat Garuda Sakti, yang dinamakan Garuda Sakti terbang ke udara, telah digunakan dalam keadaan pikiran ruwet seperti itu. Ketika tangan dan tinjunya bergerak segera minta korban Banjin Sinli Heng berdiri terdekat dengannya. Selanjutnya, serangannya yang hebat sudah membuat terpental diri si pemabukan tiat pepun sejauh tiga teombak. Kasihan bagi si pemabukan ini, ketika ia merayap bangun lagi, baru tahu bahwa seluruh kekuatan dan kepandayan ilmu silatnya sudah lenyap dengan mendadak. Dalam terkejutnya, ia lantas menangis menggerung-gerung bagaikan anak kecil. Ia sudah menjadi seorang cacat yang sudah tidak bertenaga sama sekali, semua kepandayan dan kekuatan tenaganya yang dilatih dengan susah payah selama beberapa puluh tahun, kini telah habis seluruhnya. Pukulan ini, lebih hebat daripada kematian. Seketika otak dan matanya lantas gelap dan akhirnya ia jatuh pingsan. Dengan mata beringas Ho Hei Hang melancarkan serangannya yang ketiga, sepasang tangannya dengan tiba-tiba meluncur ke arah jalan darah Seng Jiahiat di tubuh Kasi Kim Kong. Kasi Kim Kong terperanjat, dengan tergesa-gesa menggunakan ilmu serangannya San Hwe Acianlek, hingga Ho Hei Hang yang terkena serangan itu sampai bergulingan di tanah. Tetapi, ilmu silat Garuda sakti itu sungguh ajaib. Sekalipun ketemu dengan lawan yang kekuatan tenaga dalamnya lebih tinggi juga tidak akan terluka oleh daya tenaga kekuatan tenaga lawannya, sebab setiap gerak serangan ilmu Garuda, sudah mengandung kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat, sehingga tidak terpengaruh oleh kekuatan tenaga dalam lawannya. Maka meskipun Ho Hei Hang terpukul sehingga bergulingan, namun sedikit pun tidak mempengaruhi kekuatan tenaganya. Ia tahu bahwa jiwanya hanya tinggal tiga hari, dalam marahnya timbulah kenekatannya. Maka begini bangun, ia sudah melesat terbang lagi ke tengah udara dan menggunakan gerak tipu keempat balas menyerang musuhnya. Dilihat dari luar, gerak badannya itu nampak sangat ringan sekali, tetapi begitu kakinya menjejak, lantas menimbulkan kekuatan tenaga dalam yang hebat sekali. Dengan kekuatan tenaga tiga kali lipat dari lawannya, ia menyerang musuhnya. Pada saat itu, Casey Kim Kong baru mengetahui bahwa gerakan dan ilmu kepandayan anak muda itu, jauh berbeda dengan ilmu silat biasa. Kini ia merasa bingung hingga pertahanannya mulai goyah. Sewaktu melakukan serangan Ho Hei Hang tiba-tiba mengeluarkan suara hebat, hingga membuat hati Casey Kim Kong terkesiap. Dalam keadaan demikian tangan Ho Hei Hang sudah berada di depan mukanya. Casey Kim Kong berusaha untuk menutup serangan itu, tetapi sudah terlambat. Ketika suara siulan Ho Hei Hang berhenti, jalan darah Tai Heng Hiat di jidatnya sudah tertotok oleh dua jari teangan Ho Hei Hang. Sebagai satu jago tua rimba hijau yang sudah banyak makan asam garam dunia Kang O, meskipun dalam hati terkejut, tetapi mulutnya sedikit pun tidak mengeluarkan suara rintihan karena rasa sakit di atas jidatnya hanya di mata orang banyak jago rimba hijau. Yang menganggap penitisan Chio Taong perlahan-lahan telah rubuh, tanpa berkutik lagi. Rubuhnya pemimpin rimba hijau itu, telah membuyarkan impian muluk anak buahnya, semuanya yang masih bertempur, lalu meninggalkan musuh masing-masing dan lompat dari kalangan, untuk menolong jiwa pemimpin mereka. Tetapi sudah terlambat, Casey Kim Kong hanya berkelojotan sejenak, jiwanya sudah melayang ke lain dunia. Semua orang yang ada di situ belum pernah menyaksikan kejadian aneh seperti itu, sebab betapa hebat dan kuatnya Casey Kim Kong yang sudah menjagoi rimba hijau selama beberapa tahun, tetapi sungguh tidak disangka bisa binasa di tangan seorang muda, yang belum pernah dikenalnya. Selanjutnya, semua metu ditujukan semua korban bergelimpangan di tanah korban-korbannya itu ketika datang merupakan orang-orang gagah berani yang sombong sikapnya tetapi kini sudah rebah tidak bernyawa dalam keadaan yang menyedihkan. Pertempuran selesai, suasana dalam ruang itu hening luar biasa, hanya suara bernafas orang saja yang terdengar. Tetapi keheningan itu menimbulkan perasaan ngeri. Tia T.E. Chiang Tian dari pihak Casey Kim Kong yang semula masih bisa berdiri, mendadak sempoyongan dan akhirnya jatuh di teanah. Wajahnya pucat palsi, matanya tertutup rapat, ia telah binasa karena luka-lukanya. Tetapi, semua orang tidak tahu. Sebab-sebab kematiannya. Ciam siang sejak tadi bertempur dengannya, dia dalam hati berpikir, aku tadi mengadu kekuatan sampai tiga kali dengannya, dua pihak terluka parah. Tetapi agak mustahil kalau luka itu bisa membawa kematiannya, bagi orang yang sudah memiliki kepandayan teinggi dan kekuatan tenaga dalamnya sudah cukup sempurna, kematian itu masih terlalu mudah baginya. Tapi siapakah yang turun tangan lagi, sehingga mengakibatkan kematiannya? Semua orang tidak tahu, bahwa kematian Suat T.E. Chiang Tian itu sebetulnya karena akibat terlanggar oleh serangan Ho Hei Hang. Karena sewaktu Ho Hei Hang menyerang musuhnya, Casey Kim Kong ia justru berada paling dekat, meskipun serangan itu tidak mengenakan diri secara langsung Tetapi sambaran hembusan angin yang luar biasa T.E. lah membuat kambuh luka dalamnya, sehingga membawa kematiannya. Dengan demikian, orang-orang kuat yang dibawa oleh Casey Kim Kong kecuali Ko An Lok S.E.G., Tiga serangkai keluarga S.E.M. dan dua belas pelindung pribadi Casey Kim Kong yang masih hidup, yang lainnya semua mati di teangan Ho Hei Hang. Ho Hei Hang sambil berdiri tegak, dengan sinar matanya yang tajam menyapu semua wajah-wajah musuhnya, Tetapi musuh-musuhnya tidak seorang pun berani memandang dirinya, barang siapa yang dipandangnya, buru-buru menundukkan kepala. Saat itu, Matrit J.E. Wickiam sudah penuh air mata, meskipun cucunya sudah berhasil membinasakan semua musuh-musuhnya, juga berarti ini menyingkirkan bahaya besar yang mengancam kedudukannya dan nama baiknya T.E. Tapi ia tidak berdaya menolong jiwanya. Dia telah berhasil membinasakan jago plus pemimpin rimba ha hijau yang kenamaan, ini berarti suatu prestasi luar biasa bagi jago muda yang masih sangat muda belia seperti ia, juga berarti suatu kemenangan yang paling gemilang dalam sejarah rimba persilatan. Hal itu akan membuat namanya cepat terkenal, tetapi apa artinya itu semua, karena nyawanya hanya tinggal tiga hari saja. Dengan sikap dan nada suara deingin, Ho Hei Hang bertanya pada Kuan Lok S.E.G. Apakah kalian ingin pulang dalam keadaan hidup tetapi sesaat kemudian agaknya telah timbul perubahan dalam perasaannya yang seolah-olah sudah mati, tidak menunggu jawaban yang ditanya, sudah berkata lagi sambil menggeleng-gelengkan kepala, tidak bisa, tidak bisa, di waktu datang kalian telah bermaksud hendak membasmi kita sehingga habis baru puas, sekarang bagaimana aku dapat membiarkan kalian pulang dalam keadaan hidup. He he, suara tertawanya itu sangat menyeramkan, hingga Kuan Lok S.E.G. yang mendengarkan, wajahnya mereka berubah seketika. Tanpa banyak pikir lagi, semua melompat melesat setinggi setombak lebih, hendak melarikan diri. Tangan ho he he bergerak, sinar putih meluncur keluar, sebentar kemudian sudah menembusi belakang punggung seorang yang berada paling belakang. Suara jeritan sangat mengerikan keluar dari mulut orang yang malang itu, untung orang-orang itu masih cukup tahan, begitu melihat gelagat buruk, masing-masing mengerahkan ilmunya meringankan tubuh, buru-buru melarikan diri. Kalau menurut watak dan kebiasaan Itjieh Wikiam, tidak mau membasmi musuh-musuhnya sehingga habis-habisan, maka ketika musuh sudah kalah, ia tidak memerintahkan orang-orangnya untuk melakukan pembasmian. Tetapi ia mengerti keadaan dan hati cucunya, ia sengaja tidak mau mencegah perbuatan ho he he yang yang sudah melakukan pembunuhan besar-besaran, supaya jangan mengganggu pikirannya yang sudah gelap. Tiga serangkaian dari keluarga Sin, sudah tahu kalau tidak ada harapan hidup lagi, maka lalu berkata kepada Itjieh Wikiam, sungguh tidak disangka Itjieh Wikiam juga hanya seorang jago yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Kau melakukan pembasmian terhadap musuh-musuhku, di kemudian hari pasti akan mendapat pembalasan yang seimpal, tiga saudara itu sudah bersatu hati, mereka sengaja mengejek Itjieh Wikiam dengan kata-kata, dengan pengharapan supaya jago tua itu mencegah tindakan cucunya, atau memberikan kesempatan kepada mereka untuk melarikan diri. Tak disangkanya jago tua itu diam saja, sedikit pun tidak menghiraukan ocehan mereka, hingga teiga saudara itu menjadi bingung. Tiga saudara itu saling berpandangan-saling berpandangan sebentar mereka tahu tidak akan lolos dari tangan Ho Hei Hang maka lantas pada membunuh diri sendiri. Ho Hei Hang yang menyaksikan kematiannya mereka secara mengenaskan itu, tiba-tiba berpaling dan bertanya kepada Itjieh Wikiam, Kong Kong, musuh yang sudah kalah apakah tidak seharusnya kita bunuh dalam hal ini, apabila kita hendak berlaku bijaksana, seharusnya berikan kesempatan kepada musuh yang sudah kalah untuk melarikan diri, jawab Itjieh Wikiam. Ho Hei Hang berpikir sejenak, kemudian berkata kepada musuh-musuhnya yang masih belum sempat melarikan diri. Baik, kalian sekarang boleh pergi tei tapi awas, kalian jangan membuat susah kepada rakyat lagi orang-orang itu seperti mendapat pengampunan besar, buru-buru memberi hormat sambil mengucapkan terima kasih, kemudian meninggalkan gedung itu. Setelah semua musuh-musuhnya berlalu Ho Hei Hang mulai menggali tanah dengan menggunakan pedangnya, Itjieh Wikiam heran bertanya padanya, Hei Hang, kau mau berbuat apa? Mengubur bangkai jawab Ho Hei Hang, tidak perlu kau capekkan hati, lekas beristirahat dulu kata Seng Kakek. Ho Hei Hang angkat muka memandang kakeknya, kemudian berkata, Kong Kong, sejak cucumu masuk rumahmu selama ini belum pernah melakukan sesuatu kewajiban apa-apa, namun dalam hatiku ingin sekali bisa melakukan sesuatu pekerjaan untukmu. Sekarang, umurku hanya tinggal tiga hari saja, aku hendak menggunakan sisa dari umurku yang sangat pendek itu, hendak melakukan apa-apa untuk membalas budimu. Besok aku hendak berangkat menuju ke selatan, harap Kong Kong jangan mencegah, Itjieh Wikiam yang mendengar kata-kata itu, air matanya mengalir turun. Ia sebetulnya ingin menanya, ada keperluan apa pergi ke selatan? Tetapi sebelum membuka mulut, mendadak berubah pikirannya. Mengingat umurnya yang hanya tinggal tiga hari, ia hendak memberi kesempatan padanya supaya berbuat sesuka hatinya. Maka ia tidak mencegah perbuatannya, membiarkan ia menggali lubang dan mengubur semua jenazah. Setelah melakukan pekerjaannya, tanpa berkata apa-apa ia berlalu dan berjalan menuju ke gudang di belakang gedung. Petugas yang menjaga gudang mengenali Hohe Hang maka mereka tidak melarang, membiarkan ia membuka gudang dan masuk ke dalam. Gadis baju ungu dengan tenang rebah di atas tumpukan karung teh, setengah dari mukanya tertutup oleh rambutnya yang panjang dan hitam jengat. Ketika melihat Hohe Hang datang, buru-buru lompat dan berkata sambil tertawa, Ho Koko Kau baik musuh telah pulang setelah menderita kekalahan besar. Kecuali Ko An La Si Ye Je dan 12 pengawal pribadi K.I.C. Kim Kong yang lainnya, termasuk K.I.C. Kim Kong sendiri, semua sudah binasa dan telah kukubur sendiri. Dalam pertempuran ini, pihak kita hanya terluka dua orang ialah K.I.C. dan Kim Chiang Tai Hiap ia menceritakan semua yang telah terjadi, hanya tentang dirinya sendiri yang terluka di tangan K.I.C. Kim Kong oleh ilmunya San H.W.A. Chiang Leg. Ia sengaja semiunyikan supaya tidak menyusahkan hati gadis itu. Gadis itu setelah mendengar keterangan Ho He Hang, semakin girang, wajahnya berseri-seri. Hah, Ho Koko, kau benar hebat, kesudahan pertempuran ini sudah cukup menggemparkan rimba persilatan, namamu juga segera terkenal tidak? Aku sedikit pun teidak merasa bangga, kata Ho He Hang. Gadis baju ungu melihat sikap Ho He Hang agak aneh maka lalu berkata pula, Ho Koko, dalam waktu satu hari kau akan menjadi seorang kenamaan, seharusnya gembira mengapa kau nampaknya kesal hati. Apakah semua itu hanya tipu belaka? Ia membuka matanya lebar, pikirannya semakin heran kepedihan meliputi mukanya. Akhirnya Ho He Hang berkata, dengan terus terang, aku hendak meninggalkan tempat ini, kedatanganku kemari hanya hendak min adiri padamu mendengar perkataan itu, gadis baju ungu terperanjat, katanya cemas, apa katamu? Ho Koko, apakah kau te akan kembali lagi? Ho He Hang menggelengkan kepala, selagi hendak menjawabnya, tetapi ketika menampak wajah gadis itu sangat gelalisah dan seperti seorang putus asa, ia tidak dapat mengeluarkan perkataannya. Akhirnya ia menjawab, belum tentu, kalau nasib baik, mungkin akan kembali lagi. Gadis itu sangat cerdik, ia dapat menduga Ho He Hang pasti terganggu oleh apa-apa. Maka lantas berkata, kau rupa-rupanya mempunyai kesulitan jikalau tidak tentu tidak memakai perkataan. Kalau nasib baik, harap kau berkata padaku dengan terus terang, jangan mengelabui aku, berat baginya untuk membuka mulut. Lama ia berdiam kemudian baru berkata, ku jelaskan duduk perkaranya semua, kau akan merasa te tidak enak, perlu apa dikatakan gadis itu seperti mendapat firasat buruk, hatinya mendadak merasa pilu, tanpa sadar sudah mengucurkan. Air matanya, menggenggam tangan Ho He Hang kemudian berkata dengan nada suara sedih, Ho Koko, apa selama ini kau masih belum mengerti perasaanku? Maka kau tidak mau memberi keterangan tentang kesulitanmu kepadaku ketika ia mengucapkan perkataan itu, ia merasa seperti tertipu oleh Ho He Hang hingga air matanya mengalir deras. Dengan tenang Ho He Hang memperhatikan semua gerakan gadis itu, ia juga seorang cerdik. Dari sikap gadis itu ia segera dapat mengetahui betapa penting kedudukannya dalam hati gadis itu, ia tidak menduga gadis itu demikian besar cintanya terhadap dirinya hingga seketika itu hatinya merasa terharu. Dengan T.R.U.S. terang, aku T.A.D. terkena serangan ilmu San Ho A Chi yang lekai se-e Kim Kong, nyawaku hanya tanggal tiga hari, jikalau racunnya bekerja, aku akan mati wajah gadis itu pucat pasi, ia bertanya termangu-mangu. Benarkah ucapanmu tadi menyaksikan sikap duka gadis itu, ia merasa tidak enak hati, sehingga tidak berani memandang mukanya, perlahan-lahan menundukkan kepala. Pikirannya sudah kalut, ia tidak teahu bagaimana harus menjawab, sedang gadis itu sudah menangis lagi dengan sedihnya. Sejak ia berangkat dewasa, ia sudah ditinggalkan oleh ayah bundanya, hingga harus menumpang kepada kakeknya, selama berdiam bersama kakeknya, baru pertama kali ini mencicipi madunya cinta, sekarang baru mengetahui bahwa madu cinta yang dianggapnya manis itu ternyata lebih pahit daripada empedu. Melihat keadaan yang menyedihkan itu, Ho Hei Hang tergerak hatinya, ia merasa menyesal bahwa ia sudah tidak mempunyai rejeki untuk menerima cinta gadis cantik di depan matanya itu. Dalam keadaan gelap pikirannya semakin bingung. Ia masih sangsi apakah gadis itu benar-benar sudah jatuh cinta kepada dirinya? Ataukah hanya di luarnya saja? Mendadak dalam otaknya timbul suatu pikiran aneh. Ia hendak menggunakan perbuatan untuk mencoba gadis itu, maka lantas berkata sambil tertawa getir. Sungguh ucapanku adalah benar, kalau kau tidak percaya boleh tanya kepada Kong Kong, dengan lengan bajunya ia menghapus air matu gadis itu, katanya pula, Dengan sejujurnya, aku tidak mengerti perasaanmu, pikir saja, kita bertemu dan berkenalan baru beberapa hari saja dan kaseorang gadis dewasa yang masih belum nikah, baru mendengar kabar buruk dari mulutku saja sudah begitu sedih, apabila hal ini diketahui oleh orang lain, pasti menimbulkan kecurigaan mereka, dianggapnya kita berbuat yang bukan-bukan, Aku lihat sebaliknya kau jangan terlalu bersusah hati mendengar perkataan itu, gadis baju ungu mendadak angkat muka dan bertanya, Apa artinya ucapanmu ini? Nampak gadis itu marah, ia mengerti bahwa ucapannya T. Adi sudah menusuk hatinya, maka jawabnya juga kelabakan, Aku, aku tidak bermaksud apa-apa, apakah hingga saat ini kau masih belum mengerti perasaanku? kata gadis itu sedih. Ho Hei Hang berlaku pura-pura tidak mengerti dan balas menanya, Kau suruh aku, bagaimana? harus mengerti perasaanmu? Gadis itu terkejut, ia tidak menduga Ho Hei Hang menggunakan perkataan demikian melukai hatinya, sesaat merasa mendongkol, ia berkata dengan singkat, Baiklah, kalau kau mau pergi pergilah Ho Hei Hang sesalkan kebodohannya, sendiri, sehingga menyakiti hatinya. Ia berdiam untuk menenangkan pikirannya, tiba-tiba mendapat pikiran, bagaimana harus memperbaiki kejalannya, maka lalu berkata, Aku tahu sangat baik perlakukan diriku, tetapi selama itu aku tidak pernah perhatikan, sekarang setelah jiwaku dalam bahaya, dan aku menyesal juga sudah terlambat, aku hanya mengharap, semoga kau baik-baik jaga dirimu, jangan sampai terjadi apa-apa, hingga hatiku merasa lega, sehabis berkata, ia hendak berlalu, tetapi bahunya ditekan oleh gadis itu, sehingga ia tidak bisa bergerak. Ia terperanjat, dalam perasaannya, maka ia lalu menanya, kau masih ada pesan, apalagi setelah kau berlalu dari sampingku, kau hendak kemana? Matanya gadis itu dingin, ke selatan jawabnya singkat. Setelah memberi jawaban dengan terus terang mendadak, ia salah faham maksud si nona berkata lagi sambil tertawa getir, jangan khawatir, aku bisa mencari tempat yang tenang untuk bersemayamku. Jantung gadis itu tergoncang hebat, tetapi ia coba kendalikan, katanya. Untuk apa kau pergi ke selatan? Ia pikir Ho Hei Hang tentunya ada urusan yang lebih penting daripada dirinya, jikalau tidak, andai kata benar ia harus mati, mati diutarakan juga tidak halangan, mengapa harus pergi ke selatan? Ho Hei Hang tidak bisa menjawab, bagaimana ia harus membuka rahasia dalam hatinya sendiri? Sepasang mati dingin memandang wajahnya, ia tidak dapat memahami isi hati gadis jelita yang sifatnya sukar dijajaki ini, sehingga saat itu, di mana ia sudah mendekati ajalnya, apa yang dikenalnya dari gadis itu hanya bagian luarnya saja, tetapi gadis itu ternyata memiliki daya penarik luar biasa, yang telah memikat hatinya, hingga pada saat hendak meninggalkan tempat itu, ia juga merasa perlu untuk menemui sekali lagi. Ia juga terkenang kepada pergaulannya yang sangat mengesankan kepada gadis itu, terutama ketika bibirnya mengecup bibir gadis yang gemetar. Semua itu ia tidak akan melupakan untuk selama-lamanya, walaupun waktu itu dan hingga saat ini, ia sendiri masih belum mengetahui nama gadis itu. Semua ini kini hanya tinggal menjadi suatu kenang-kenangan saja, ia menyesal tak berani menyatakan hati sendiri, yang ternyata juga sudah jatuh cinta padanya. Dengan mulut memisu gadis baju ungu memandang muka Ho Hei Hong, ia dapat lihat dengan tegas kepedihan pemuda itu, banyak kenangan yang mengembirakan di masa yang lampau, semua seolah-olah sudah berubah menjadi asap, hatinya remuk redam kesedihannya tidak dapat dilukiskan dengan pena. Sejenak ia kenal dengannya, ketampanan dan kejantanan Ho Hei Hong telah memikat hatinya, semua harapannya ditumpukan kepada diri lelaki itu. Tetapi, hingga saat itu, ia baru teahu bahwa kekasihnya itu masih belum mengerti isi hatinya. Sebagai gadis yang baru pertama jatuh cinta kepada lelaki, sudah tentu tidak dapat menyatakan cinta kasihnya secara terus terang, ia merasa gemas. Maka akhirnya ia berkata dengan suara dingin, Pergilah ke selatan. Maaf, aku tidak dapat mengantar. Ia mengucapkan kata-katanya sambil membalikan muka karena tidak dapat membendung mengalirnya air mata. Ho Hei Hong tidak ingin menyatakan apa-apa, ia percaya betul bahwa gadis itu bukan marah sebenarnya. Dari dalam sakunya, ia mengeluarkan lambang kebesaran pemimpin rimba hijau yang dahulu ialah lambang Go Jau Leng, ia pikir, benda ini adalah milik pemimpin rimba hijau yang terdahulu, ia berdiam di daerah utara, benda ini mungkin sangat berguna baginya. Sudah beberapa kali ia menghadapi maut, terhadap kematian ia sudah tidak merasa. Di utara aku tidak mendapat hasil apa-apa, benda ini adalah benda satu-satunya yang dapat digunakan sebagai barang peringatan, kalau sudi simpanlah baik-baik, sambil mendorong tangan Ho Hei Hong, gadis itu menjawab, aku tidak sudi barangmu, berikanlah kepada kekasihmu di selatan. Aku di selatan tidak mempunyai kekasih, kau jangan sembarangan menuduh kata Ho Hei Hong cemas. Karena ia tidak biasa membohong, maka setelah mengucapkan perkataan demikian, mukanya lantas merah. Gadis itu tidak menghiraukan sehingga Ho Hei Hong merasa serba salah, katanya pula sambil paksakan diri untuk tertawa, aku seorang yang sudah dekat mati apabila di masa yang lalu aku ada kesalahan kau juga tidak perlu marah sampai begitu. Dengarlah kata ku terimalah barang ini. Apa artinya kau menghadiahkan barang orang lain kepadaku? Aku sendiri tidak memiliki barang apa-apa yang dapat ku hadiahkan padamu sebagai peringatan. Terimalah seadanya tetapi gadis itu tetap menolak, oleh karena itu ia juga tidak berdaya. Mendadaknya ingat, di dalam sakunya masih ada sebungkus obat bubuk, sisa obat yang bekas digunakan terhadap gadis kaki telanjang. Lalu dikeluarkannya dan diberikan kepadanya seraya berkata, sebetulnya aku tidak begitu suka bergaul dengan kaum wanita. Obat bubuk ini sebetulnya digunakan untuk menghadapi wanita yang galak, judes dan sombong, tetapi kau baik terhadapku, hingga pandanganku terhadap wanita menjadi berubah seluruhnya. Sekarang obat ini ku berikan padamu sebagai barang peringatan, rasanya paling tepat paras gadis itu menunjukkan perasaannya yang terkejut dan terheran-heran, karena ia tidak menolak, bahkan mengulurkan tangannya, menerima bungkusan itu, dan kemudian dibukanya, isinya ternyata adalah bubuk berwarna kuning. Bau pedas segera masuk ke hidungnya alisnya nampak berdiri, kemudian bertanya, dari mana kau dapatkan obat ini tanpa banyak pikir Ho Hei Hang lantas menjawab, aku dapat beli dengan harga 30 tel terak dari tangan seorang Kang O, di sebuah rumah penginapan di daerah selatan. Gadis itu ternyata banyak pengetahuan dari baunya bubuk. Kit U tadi sudah dapat menduga obat apa babak warna kuning itu sambil mengerutkan alisnya. Ia berkata, tahukah kau bahwa barang ini adalah barang yang dibenci oleh orang-orang rimba persilatan apa jahatnya barang itu? Mengapa kau anggap begitu serius? Tanya Ho Hei Hang tidak mengerti. Pada saat itu, kesedihan gadis itu mendadak lenyap, dengan metu bersinar memandang Ho Hei Hang. Bubuk ini semacam obat dius yang banyak digunakan oleh kawan penjahat atau bangor untuk memikat kaum wanita, sudah lama dianggap oleh orang-orang rimba persilatan sebagai barang yang hanya digunakan oleh orang-orang yang rendah moralnya. Aku tidak sangka kau juga menggunakannya, ia sebetulnya hendak memberi teguran dengan kata-kata yang lebih pedas, tetapi ketika menyaksikan sikapnya yang jujur, agaknya memang tidak mengerti barang apa itu lantas betulkah maksudnya. Dengan sangat hati-hati gadis itu membungkus lagi bubuk itu, kemudian dilemparkan keluar jendela. Ho Koko, apa kau pernah menggunakannya tanyanya? Ho Hei Hang sebetulnya hendak mengaku terus terang, pernah menggunakan satu kali terhadap gadis kaki telanjang, tetapi karena menyaksikan sikap tidak senang gadis itu, ia terpaksa membohong. Belum demikian jawabnya sambil menggelengkan kepala. Gadis itu menarik napas lega. Masih untung kau belum gunakan, jikalau teidak, nama baikmu akan ludas berkata sampai di situ, dalam tubuhnya tiba-tiba teimbul perasaan aneh, suatu perasaan yang ia belum pernah merasakan. Bukan kepalang terkejutnya, ia bertanya-tanya kepada diri sendiri, apakah pengaruh obat itu sudah melanda dirinya? Biasanya, obat-obat jenis obat untuk bikin mabuk orang, kebanyakan dimasukkan ke dalam minuman atau barang makanan, begitu obat berada di dalam perut, yang makan lantas menjadi mabuk atau tidak sadarkan diri, sehingga membiarkan dirinya dipermainkan orang lain. Tetapi obat buatan Yohang jauh berlainan dengan obat-obat yang biasa digunakan orang jahat pada masa itu, maka gadis itu baru saja mencium baunya, meskipun di luarnya masih nampak tenang, tetapi sebetulnya sudah kemasukan pengaruhnya obat. Gadis itu belum sadar bahwa pengaruh obat Bius sudah masuk ke dalam tubuhnya diam-diam. Kau masih memperhatikan Ho Hei Hong? Ho Koko, aku minta supaya kau mengatakan perkataan yang menyenangkan hatiku, inilah barang peringatan yang paling baik bagiku demikian ia berkata. Sikapnya yang dingin mendadak berubah seperti orang sedih, yang hendak ditinggal jauh oleh kekasihnya. Ho Hei Hong mengerti maksudnya, sepasang matanya mendadak bersinar terang. Ketika pandangan matu gadis itu bertemu dengan pandangan matu Ho Hei Hong ia merasa seperti tertarik oleh daya luar biasa hingga hatinya berdebaran. Dua pasang matu saling berpandangan sekian lama gadis itu merasa bahwa pandangan matu Ho Hei Hong seperti mengandung perasaan sedih, tetapi juga mengandung perasaan teidak terbalas. Tanpa dapat menguasai perasaannya lagi ia lantaes sesapkan kepalanya di dada Ho Hei Hong. Ho Hei Hong ingin menghibur, tetapi bau harum dari tubuh gadis itu telah mengalutkan pikirannya, hingga tidak bisa kendalikan perasaannya sendiri dan akhirnya memeluk tubuhnya. Dua tubuh menjadi satu darah mereka mengalir semakin kencang, dua pihak sudah tidak dapat menguasai pikiran masing-masing, dua-duanya tenggelam dalam arus asmara. Ho Hei Hong tidak tahu bahwa gadis itu sudah terkena pengaruhnya obat bius dianggapnya bahwa kelakuan gadis itu disebabkan karena hendak ditinggal pergi, maka di telinganya ia berkata bisik-bisik, adikku, aku merasa sangat malu tidak mempunyai barang apa-apa untuk ditinggalkan padamu sebagai barang peringatan, aku hanya dengan hatiku yang meluluinya untuk menyintaika selama-lamanya, muka gadis itu merah membara, ia berkata dengan napas memburu, Ho Koko, aku titik juga demikian terhadapmu. Kekuatan obat perlahan-lahan bekerja semakin keras, hingga pikirannya semakin kalut. Suatu kekuatan aneh agaknya mendorong keberaniannya, teangannya bergerak dan balasi memeluk pinggang Ho Hei Hong. Ho Hei Hong tiba-tiba dapat merasakan napas gadis itu memburu jauh berbeda dengan biasanya, tetapi ia tidak memikirkan yang bukan-bukan. Sebab ia sendiri juga sudah terpengaruh oleh cinta kasih demikian besar dari sang gadis, sehingga tidak dapat mengendalikan perasaannya lagi. Gadis itu merasa bahwa kekasihnya adalah orang yang paling tidak beruntung, ia hendak mendapatkan cintanya yang sepenuhnya sebelum ia meninggalkan dunia ini, supaya ia dapat meninggalkan dunianya tanpa penasaran. Ho Hei Hong sendiri juga seolah-olah melupakan nasibnya yang buruk, yang melupakan segala galanya, tangannya mulai mengerpe dan akhirnya terjadilah suatu adegan yang seharusnya tidak dilakukan oleh muda-mudi yang belum menikah dengan resmi. Dalam suasana gelap, terdengar suara rintihan si gadis. Ho Koko setelah kau meninggal dunia, asal anak kita lahir aku masih merasa seperti melihat kau lagi, walaupun Ho Hei Hong merasa seperti seorang berdosa, tetapi pikiran dan segala perasaan waraswe aktu itu seolah-olah sudah runtuh semua, sehingga melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan itu. Ia merasa berdosa karena dalam keadaan demikian ia telah merebut kesucian gadis itu. Tak lama kemudian, di luar peintu gudang yang gelap gulita tiba-tiba teampak sinar terang, lalu terdengar suara orang yang memanggil dirinya, Ho Syao Hiap, It Jehwi Kiam Loya Min Takau Lekas menghadap, dengan sikapnya yang lemah lembut gadis itu rebahkan dirinya di dada Ho Hei Hong, sekarang ia merasa sekujur badannya lemas, tetapi pikirannya pelahan-lahan mulai jernih, ketika ia mengetahui apa yang dilakukan olehnya dengan Ho Hei Hong, ia mulai bingung. Diam-diam ia berpikir, tetapi Tidak mendapatkan suatu jalan keluar. Ia mengerti baik bagaimana nasib sendiri untuk selanjutnya, ia akan menjadi janda untuk selama-lamanya, meskipun hal itu tidak terlalu ditakuti, tetapi desas-desus atau omongan orang di luaran bukanlah seorang wanita yang masih muda belia seperti ia, yang sanggup menerimanya. Ia tidak mengerti mengapa ia sendiri mendadak demikian, samar-samar ia masih ingat bahwa hal itu terjadi mungkin karena pengaruhnya obat dius tadi, tetapi, bagaimanapun juga rasa cintanya yang begitu besar terhadap Ho Hei Hong adalah sebab utamanya, jikalau ia sendiri tidak cinta padanya mungkin tak akan terjadi kesalahan seperti itu. Diam-diam ia mengenakan pakaian lagi, diam-dua ia juga merasa malu atas perbuatannya sendiri, mengapa Ho Hei Hong tidak diberi umur panjang, sehingga ia tidak bisa lama berada di sampingnya, apakah itu yang dinamakan teakdir? Ia tidak berani memikirkan lagi, kejation yang akan datang pasti banyak penderitaan baginya. Di luar gudang saat itu terdengar pula suara orang yang memanggil kekasihnya, karena suara agaknya sangat cemas, mungkin kakeknya hendak merundingkan soal penting, maka diam-diam memperingatkan Ho Hei Hong. Ho Hei Hong seperti baru bangun dari tidurnya, sekarang ia harus menghadapi kenyataan, tiba-tiba ia lompat bangun dan berkata dengan suara teajam. Beritahukan kepadaku, apa yang sudah dilakukan, sudah tentu gadis itu tidak berani menceritakan, ia merasa sangat malu, hingga menundukkan kepalanya. Ho Hei Hong seperti orang kalap, ia memanggil sambil menggoyang-goyangkan kepala tubuhnya dan terus menanya. Gadis itu tidak berdaya, air matanya mengalir keluar lagi, Ho Hei Hong yang menyaksikan itu, seperti baru sadar dan baru teahu apa yang telah terjadi, ia memukuli dadanya sendiri seperti orang gila. Gadis itu akhirnya membuka mulut dan berkata dengan terisak-isak, Ho Koko, kau boleh sesalkan aku, semua ini adalah aku yang tidak baik. Ho Hei Hong menatap wajahnya dengan perasaan terharu, kulit mukanya beberapa kali berkeringat, ia benar-benar tidak menduga bahwa sesaat hendak meninggalkan usianya, ia telah merusak kesucian seorang gadis yang masih putih bersih. Karena terlalu menyesal atas perbuatan sendiri, ia memukuli dada dan menarik-narik rambutnya sendiri. Gadis itu masih terus menangis dengan sedihnya, walaupun ia sangat pintar, tetapi juga tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan persoalan itu. Ketika Ho Hei Hong membuka pintu gudang, penjaga gudang itu ternyata sudah tidak ada, yang ada hanya beberapa orang yang membawa lentera yang sedang mencari dirinya. Lalu ia berkata kepada mereka, sebentar aku akan kesana, kalian beritahukan dulu kepada Kong Kong, ia balik untuk menemui gadis itu, ketika keduanya saling berpandangan. Kedua pihak agaknya sama-sama memahami soal itu, tetapi Ho Hei Hong merasa sangat tidak enak. Ia berpikir, ia telah memberikan tubuhnya yang paling berharga padaku, bagaimana aku harus meninggalkan begitu saja. Akhirnya ia berkata, begini saja, kau masih di sini menunggu aku kalau nasibku baik bisa mendapatkan obat, dalam waktu beberapa hari aku pasti pulang kembali menengok kau, jikalau aku tidak pulang itu berarti aku sudah mati di kampung orang. Kau juga tidak perlu berduka, baik-baiklah merawat dirimu. Kini ia merasa bahwa kewajibannya tidak seringan lagi, seperti ketika ia baru menginjak dunia Kang O. Ia sekarang sudah berkeluarga, ia harus tanggung jawab sepenuhnya. Ia keraskan hati meninggalkan gadis itu, pergi ke ruangan untuk menjumpai kakeknya. Di dalam ruangan tamu, waktu itu sudah berkumpul banyak orang, beberapa di antaranya merupakan muka-muka baru yang belum pernah dikenal. Orang-orang ini ketika menampak wajah Ho Hei Hong pucat semua merasa heran, pertama Hei Hong memberi hormat terlebih dulu kepada kakeknya, kemudian kepada Hutsim Tot Iang dan lain-lainnya. Setelah itu duduk di samping kakeknya. Orang-orang yang baru dikenalnya hari itu semuanya delapan orang, mereka sementara merupakan orang-orang yang memiliki kepandayan T. Ingi, ia T. I. tak mengerti atas kedatangan tamu-tamu ini, It. J. Hwi Kiam juga T. I. tak berkata apa-apa, hanya dengan sorotan matanya yang penuh cinta kasih memandang dirinya. Ia merasa bahwa dirinya diperhatikan oleh tamu-tamu itu, W. ajah mereka seperti menunjukkan perasaan heran, agaknya tidak percaya pemuda itu seorang berkepandayan sangat tinggi. Seorang tua bermuka hitam dan tangan membawa pipa panjang, bangkit lebih dulu dari tempat duduknya. Nasraya berkata, saudara muda ini kusangka adalah hosyao hiap. Ho Hei Hong kini mulai perhatikan diri orang tua itu. Tiba-tiba ia terkejut. Orang tua ini bukanlah Pok Hong Lo Jin, yang merupakan salah seorang pemimpin dari golongan rimba hijau? Meskipun dalam hatinya diliputi oleh berbagai pertanyaan, tetapi mulutnya buru-buru menjawab, Benar aku yang rendah ini adalah Ho Hei Hong, bolahkah aku numpang tanya, kedatangan Lo Chiampue ada urusan apa aku adalah wakil dari saudara-saudara rimba hijau daerah Ohun dan Chiang Hing nama gelar ku Teng Hiang Lo Jin, jawab orang bermuka hitam itu. Nama besar Lo Chiampue sudah lama aku dengar kata Ho Hei Hong. Belum lama berselang sahabatku K. Si Kim Kong datang mengganggu bersama orang-orangnya, tetapi akhirnya jatuh di tangan Siaw Hiap, apakah itu betul Ho Hei Hong mendadak bangkit dari tempat duduknya dan berkata sambil tertawa nyaring, Kenapa? Apakah? Lo Chiampue handak menuntut balas, Siaw Hiap silahkan duduk, kedatanganku ini bukan untuk itu, dengarlah dulu ucapanku, Ho Hei Hong pelahan duduk lagi di tempatnya dan berkata, Harap Lo Chiampue jelaskan maksud kedatanganmu benarkah Siaw Hiap mendapatkan lambang kebesaran Go Jau Ling pemimpin rimba hijau kita yang terdahulu benar, lambang itu sekarang berada di tanganku untuk apa Lo Chiampue menanyakan lambang itu dengan terus terang saudara-saudara kita di daerah sana dan daerah-daerah yang dahulu pernah dikuasai oleh Beng Cu kita yang dahulu semua tidak merasa puas. Terhadap sepak terjang K.C. Kim Kong, maka saudara-saudara itu mengutus aku siorang tua datang kemari untuk menyampaikan permintaan mereka maksud Lo Chiampue saudara-saudara dari daerah itu bermaksud minta Siaw Hiap menggantikan jabatan pemimpin mereka. Sebab di tangan Siaw Hiap ada lambang Go Jau Ling, ini sudah cukup untuk memerintah atau menggerakkan saudara-saudara golongan rimba hijau di daerah itu dan kedua ketika K.C. Kim Kong datang menyerbu kemari, akhirnya telah binasa di tangan Siaw Hiap. Ini berani Siaw Hiap sudah menyingkirkan seorang yang tidak disukai sepak terjangnya oleh saudara-saudara kita itu, maka ketika mereka mendengar habar bahwa Siaw Hiap sudah berhasil menyingkirkannya, semua merasa girang dan bersyukur, maka mereka setuju untuk minta Siaw Hiap menjadi pemimpin golongan rimba hijau 6 provinsi daerah utara. Bagaimanakah pikiran Siaw Hiap ketika mendengar perkataan itu, Ho Hei Hang melengat, lama teidak teahu bagaimana lagi menjawab. Orang tua itu berkata lagi, dengan sejujurnya, golongan rimba daerah utara sejak 10 tahun lebih berselang sudah tidak bisa bersatu. Mereka saling cakar-cakaran sendiri, masing-masing menjagoi dan kerja untuk kepentingan sendiri-sendiri, sehingga sering ditertawakan dan diejek oleh saudaranya di daerah selatan. Bang Chu Kit A yang lalu menguasai daerah bagian atas sungai dan bagian barat daerah pegunungan, sedangkan K.C. Kim Kong menduduki daerah sebelah utara dan sebagian daerah barat. Aku sendiri mempertahankan kedudukan dunia daerah Ohun dan Kim Hing, kita saling bertentangan, masing-masing mementingkan diri sendiri. Jika keadaan ini dibiarkan berlangsung terus, berapa puluh tahun lagi mungkin tetap tidak dapat dipersatukan. Sekarang Siaw Hiap sudah berhasil membasmi kekuatan K.C. Kim Kong, itu saja sudah cukup menggemparkan rimba persilatan daerah utara, apalagi kau juga sudah mendapatkan lambang kebesaran Inggo Giauleng. Hal ini rasanya bukan suatu hal yang kebetulan saja, maka kita anggap dapat dipergunakan untuk mempersatukan kekuatan rimba persilatan daerah utara. Aku si orang tua anggap kecuali Siaw Hiap, mungkin tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan untuk melakukan usaha besar ini, maka aku harap supaya Siaw Hiap suka pikir masak-masak perkataan itu telah diucapkan oleh orang tua bermuka hitam itu dengan sikap merendah dan sungguh-sungguh sehingga menarik perhatian semua orang. Ho Hei Hang sungguh tidak menyangka bahwa dirinya telah menanjak demikian pesat, dalam waktu belum cukup satu hari sudah diangkat menjadi pemimpin besar golongan rimba hijau daerah utara. Maka saat itu ia malah termangu-mangu. Orang tua itu kembali berkata, aku hanya menyampaikan maksud dan permintaan orang banyak, yang minta Siaw Hiap supaya suka menjadi pemimpin mereka sedikitpun aku tidak mengandung maksud untuk kepentingan diriku peribadi. Kau harus tahu bahwa setiap orang sudah tidak mempunyai rasa harga diri, itu berarti bangkai hidup yang berjalan atau orang yang tidak berguna lagi. Saudara-saudara kita sudah lama dijelekan, dihina oleh golongan rimba hijau daerah selatan, tetapi selama itu terpaksa mandah karena mengetahui tidak ada seorang yang dapat mempersatukan kekuatan sendiri. Siaw Hiap adalah seorang yang berkepandaian luar biasa, hanya dengan sepasang teangan kosong kau dapat merubuhkan satu jago terkuat seperti K.I.C. Kim Kong ini sudah membuktikan betapa jauh lebih tinggi kepandaian Siaw Hiap kalau dibanding dengan K.I.C. Kim Kong. Dengan sendirinya Siaw Hiap menjadi pujaan orang banyak, dan jikalau Siaw Hiap dapat menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya, untuk mempersatukan kembali kekuatan rimba hijau daerah utara, bukan saja aku sendiri akan merasa beruntung, tetapi saudara-saudara kita di daerah utara juga akan mengucap bersyukur Ho Hei Hang yang diam-diam berpikir. Orang golongan rimba hijau sebagian besar terdiri dari orang-orang yang berkekuatan jahat, aku Ho Hei Hang adalah seorang golongan baik-baik, bagaimana karena ingin mendapat kedudukan tinggi lantas bercampuran dengan mereka? Oleh karena itu maka ia lantas menjawab, Terima kasih atas penghargaan Lo Chiam Pue dan saudara-saudara sekalian, Ho Hei Hang adalah seorang bodoh yang tidak mengerti apa-apa, sebetulnya tidak bedanya dengan manusia biasa, jabatan pemimpin itu maafkan aku tidak sanggup dan tidak berani menerima, hal ini aku harap. Supaya Lo Chiam Pue dan saudara-saudara sekalian suka maafkan mendengar jawaban itu, bukan saja orang tua bermuka hitamnya itu merasa sangat kecewa, begitu pun tujuh orang yang mengikutinya juga menarik napas sambil menggelengkan kepala menunjukkan kekecewaan mereka. Dalam hal ini aku seorang TUA hanya meminta dengan sangat supaya si Ho Hei Hang suka mengingat kegelisahan hati saudara-saudara kita di daerah utara. Cobalah timbang sebaik-baiknya, berkata seorang tua bermuka hitam. Sangat menyesal sekali, keputusanku ini susah dirobah berkata Ho Hei Hang sambil menggelengkan kepala. Ketika berpaling memandang kakeknya, di luar dugaannya Yit Jieh Wikiam berkata padanya sambil menarik napas, Ho Hei Hang, jikalau bukan karena tubuhku terkena serangan ilmu serangan San Hoa Chiang Lok dan jiwamu sedang menghadapi maut, urusan ini benar-benar merupakan suatu kehormatan bagimu, Kong Kong, apakah suka jikalau aku berkawan dengan orang-orang jahat bertanya Ho Hei Hang tidak mengerti. Sebenarnya bukan begitu. Jahat atau baik itu tergantung kepada orangnya, manusia sejak dilahirkan dalam dunia, semua sebetulnya merupakan manusia-manusia yang putih bersih, asal hatimu tidak dipengaruhi oleh kejahatan, dan perbuatanmu kau dasarkan atas. Kebenaran, sekalipun mereka banyak yang jahat, tetapi mungkin bisa merubah kelakuannya, berkata Itjieh Wikiam. Pembicaraan antara mereka, dilakukan dengan sangat perlahan sekali, sehingga tidak dapat didengar oleh orang lain. Orang tua bermuka hitam itu mengira Itjieh Wikiam sedang memujuk cucunya, maka diam-diam merasa girang. Sampai di situ ia merasa tidak sabar lagi, tangannya lalu menggapai. Dari rombongannya muncul keluar seorang laki-laki yang penuh berwok. Di dalam tangannya laki-laki ini membawa sepucuk sampul merah, yang lantas diberikan kepada Ho Hei Hong dengan kedua tangan. Ho Hei Hong menyanggupi sampul merah itu, di atasnya tertulis, menyambut dengan hormat kedatangan Beng Cukita yang baru saudara Ho Hei Hong, dalam surat itu tertulis beberapa kata-kata permohonan yang sangat, yang disertai oleh nama-nama orang terkemuka dalam golongan rimba hijau, yang jumlahnya beberapa puluh banyaknya. Ho Hei Hong yang diam berpikir, orang-orang ini pasti merupakan tokoh-tokoh terkemuka dari golongan rimba hijau daerah utara, sehingga berhak menuliskan namanya di depan surat undangan ini. Dugaan itu memang tepat, orang-orang yang menuliskan nama itu, semua adalah teokoh-tokoh terkenal golongan rimba hijau daerah utara. Mendapat sambutan demikian hangat dari orang terkemuka golongan rimba hijau, sebetulnya merupakan suatu kehormatan yang sangat besar. Akan tetapi, saat itu ia berada dalam kesulitan yang sangat besar, sebab akibat dari serangan Casey Kim Kong, sehingga jiwanya hanya tinggal tiga hari saja. Ia pikir hendak mengembalikan surat undangan itu, tetapi orang tua bermuka hitam, bersama tujuh kawannya lebih dulu sudah membungkukan badan memberi hormat secara kebesaran. Dalam keadaan demikian betapapun kerasnya hati Ho Hei Hong, berat baginya untuk menolak. Apalagi dari mulut kakeknya ia juga mengetahui bahwa kedudukan pemimpin golongan rimba itu belum tentu membuat namanya tercelah, maka akhirnya ia mengambil keputusan untuk menerima gagasan tersebut. Selagi hendak menyatakan kesanggupannya orang tua bermuka hitam itu dengan muka berseri-seri dan berlaku yang sangat menghormat berkata padanya, Siaw Hiap sekarang sudah menjadi Beng Curimba Hijau daerah utara, kita mengharap supaya dalam waktu yang singkat dapat dilakukan upacara timbang terima, dan selanjutnya nasib seluruh saudara-saudara kita di daerah utara kami serahkan di tangan Siaw Hiap. Laki-laki berewokan itu diberi isyarat oleh orang tua bermuka hitam, kembali mengambil sebuah kotak hitam tembaga setengah kaki persegi. Kotak itu dibukanya, dari dalamnya mengeluarkan sebuah plat emas, diberikan kepada Ho Hei Hong. Plat itu diukir dengan lukisan sepasang naga yang sedang berebutan sebutir mutiara. Di kebalikannya terukir sebuah lukisan burung hang dan naga yang sedang menari-nari. Dalam keadaan demikian, berat bagi Ho Hei Hong untuk menolak, maka pemberian itu diterimanya. Orang tua bermuka hitam setelah melihat usahanya berhasil, tidak menyanyiakan kesempatan baik itu. Ia berkata kepada Ho Hei Hong, jikalau Beng Cu ada keperluan apa-apa harap memberikan perintah dengan mengunjukkan emas itu, kami sekalian sekalipun harus menerjun ke lautan tidak akan menolak. Sehabis berkata, bersama tujuh kawannya memberi hormat, kemudian minta diri. Ho Hei Hong masih berdiri kesima, setelah semua orang sudah berlalu, ia baru sadar. Tetapi ibarat beras sudah jadi nasi, biar bagaimana sudah tidak bisa menolak lagi. Ia memeriksa emas di tangannya, emas itu memancarkan cahaya berkilauan, hingga membuat kagum dari orang-orang yang ada di situ. It Jeh Wi Kiam, berkata sambil menghela nafas panjang, Sayang ah, anak, sayang kau tidak ada rejeki untuk menikmati kebahagiaan itu. Ia juga tahu bahwa Ho Hei Hong dengan plat emas di tangannya, sudah merupakan satu pemimpin rimba hijau di daerah utara, tetapi kehormatan besar itu dalam keadaan seperti sekarang itu bagaimanapun juga seperti diliputi oleh kabut tebal. Kim C. I. Ang Tai Hiap tiba-tiba membuka mulut dan berkata, Kabarnya kau, handak, melakukan perjalanan ke selatan. Ya, aku akan berangkat segera jawab Ho Hei Hong sambil menganggukan kepala. Kau pernah menolong jiwaku, aku tidak punya barang apa-apa untuk membalas budimu, hanya seekor kuda kesayanganku ini aku akan hadiahkan kepadamu. Harap kau suka menerima dengan senang hati, kuda tungganganku ini setiap hari dapat melakukan perjalanan ribuan pal tanpa merasa lelah, kau jangan pandang ringan padanya, dia mungkir besar gunanya bagaimu. Karena dalam waktu satu hari satu malam kau sudah akan tiba di selatan Ho Hei Hong pikir, aku justru khawatirkan sebelum tiba di daerah selatan sudah putusnya waku. Kalau begitu kuda ini sungguh berarti bagiku, oleh karenanya ia menerima baik pemberian itu mengucapkan terima kasih. It's Jehwik yang berkata, Hei Hong pergilah dan baik-baik di perjalananmu, aku tidak bisa mengantarkan setelah mengucapkan perkataan itu, air matanya mengalir turun, hingga buru-buru melengos ke arah lain. Ho Hei Hong keluar sambil menuntun kuda. Kuda itu ternyata tinggi besar, bulunya yang menurun ke bawah, ia tahu bahwa kuda itu adalah seekor kuda yang jempolan, maka sekali lagi ia mengucapkan terima kasih kepada Kim Chi yang tai hiap. Tiba-tiba ia teringat bahwa ia sendiri tidak pandai menunggang kuda, selagi berada dalam keadaan ragu-ragu. Satu suara yang tidak asing baginya terdengar dari arah dalam Ho Koko kau hendak pergi, mengapa tidak pamitan denganku. Ia buru-buru mengangkat tangan memberi hormat dan berkata, Maaf karena hatiku tidak tenang, maka aku melupakan peraturan ini, harapkah suka maafkan gadis berbaju ungu nampak berjalan keluar dari dalam rumahnya. Ia sudah berpakaian rapih, hingga kelihatannya semakin menarik hati. Ia berkata pula, Ho Koko apakah kau tidak keberatan kalau aku antarkan munculnya gadis itu, mengejutkan semua orang sebab beberapa hari berselang It Jehwik Yam sudah suruh ia ke selatan untuk mengungsi, tak disangka ia masih berada di situ. It Jehwik Yam memang tidak senang, ia hendak menegurnya, tetapi ketika menyaksikan wajah sedih gadis itu, ia menduga bahwa gadis itu mungkin sudah mengetahui nasib Ho Hei Hang maka ia tidak tega menegur lagi. Delapan orang pasukan angin puyuh juga maju menghampiri Ho Hei Hang berkata, Ho Tai Hiap Ji kalau Ho Tai Hiap tidak keberatan kita delapan saudara juga akan mengantar kau dalam perjalanan baik, Toa Ko sekalian demikian besar perhatiannya terhadap Siya O Teh sudah tentu Siya O Teh tak bisa menolak jawab Ho Hei Hang dengan perasaan terharu. Gadis berbaju ungu dengan menuntun seekor kuda berjalan keluar, orang banyak tidak perhatikan bahwa air matu gadis itu membasahi kedua pipinya. Setelah berada di jalan raya, ia melepaskan kudanya sendiri dan menyambuti kuda Ho Hei Hang, kemudian bersamanya menunggang seekor kuda. Gadis itu yang memang pandai menunggang kuda dengan cepat sudah bergerak menuju keluar kota bersama kuda delapan yang ditumpangi oleh delapan dari pasukan angin puyuh. Berjalan sudah beberapa lama, gadis baju ungu itu tiba-tiba menghentikan kudanya dan berkata kepada delapan pasukan angin puyuh, To'ako sekalian boleh mengantar sampai di sini saja tolong sampaikan kepada lo ya, bahwa aku akan mengikuti Ho To'ako pergi ke selatan kapan nonah hendak pulang tanya Hong Lip. Belum tentu, To'ako jangan banyak tanya lagi, lekas pulang. Bersambung jelit 20. Terima kasih telah menonton!